Kayaknya ini bakalan jadi salah satu makanan favorit aku tahun ini Habisnya bahannya dari singkong aja Tuh tampilan cake banget kan ya Yuk kita masak Kukus dulu 1 kg singkong yang udah dibersihin Aku campuran antara singkong putih dan singkong kuning Sebenernya aku tadi mau yang putih semua Tapi kata pedagangnya adanya campuran yang gak apa-apa juga Kan kita cobain juga yang kuning Kemudian kita bersihin dari tulang-tulangnya Karena tulang-tulangnya itu keras gak bisa dimakan Oke kita bersihin semua sampai selesai Nah nih udah hampir selesai Kalau udah selesai kayak gini Tinggal kita tambahkan gula pasir Kalau gak suka manis sebenernya gulanya ini bisa di skip Karena sebenernya kan dari singkong sudah ada rasa manis-manisnya Aku sengaja masukin gula pasirnya di tahap ini Karena nanti si singkong mau kita halusin Dan adanya gula pasir ini bakal membantu dia lebih mudah untuk dihaluskan Aku halusnya pake cobek aja Tinggal kita bungkus Pake plastik supaya gak lengket Nah terus kita halusin kayak ini Tekan-tekan kayak bikin geprek Kalau misalnya pake chopper ini bakalan lebih cepat deh Oke udah selesai Tinggal kita tambahin bahan-bahan lainnya Aku tambahin 2 sendok makan margarin Udah 2 sendok makan margarin Kita tambahin juga Tepung tapioca Supaya dia lebih lengket Udah tinggal tambahin juga Garam dan vanili secukupnya Kalau udah masuk semua bahan Kita aduk semua bahan ini Sampai tercampur rata Mau lebih mudah bisa pake tangan Tapi jangan lupa tangannya dicuci dulu Dan dialesin pake plastik ya Supaya gak lengket Udah kita siapin Cetakan yang udah kita alesin dengan daun pisang Dan minyak goreng Kalau gak ada daun pisang bisa pake minyak goreng aja Masukin semua bahan Sampai masuk semua Terus kita rapiin bagian atasnya Supaya cakep Kalau lebih suka guri Sebenernya tadi bisa dimasukin santan Tapi aku disini gak pake santan Karena sudah dapet gurinya dari margarin Udah rata Tinggal kita kukus Kukusnya gak perlu lama Kita kukus sekitaran 20 menit aja Kukusannya udah aku panasin sebelumnya Jadi ini kukusan dalam keadaan panas ya Oke kita kukus dulu 20 menit Udah selesai Kita tunggu dingin dulu Kalau udah dingin Dia itu bakalan lebih padat gitu Dan kita tinggal pindahin wadahnya Kita pindahin ke piring aja Oke dia udah langsung meluncur Tinggal kita angkat cetakannya Wah cakep banget Tuh Tinggal kita potong sesuai selera Bisa pake kelapa parut Tapi aku disini gak pake kelapa parut Langsung kita potong-potong aja Kalau dilihat-lihat sebenernya ini mirip Amaget tuh kan ya Cuma bedanya ini dikukus aja Kita coba ambil Wah lembut sekali Terima kasih banyak sudah mampir Murah rezeki sehat selalu Tunggu 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 Tunggu